Intro Terpilihnya Kamla Harris sebagai kandidat cawa pres Partai Demokrat mencetak sejarah baru bagi perempuan di Amerika dan disambut oleh para pendukung kandidat capres Joe Biden. Namun analis menilai, Kamla masih kurang progresif terkait kebijakan ekonomi. Pilihan Joe Biden, kandidat presiden Partai Demokrat kepada Kamala Harris sebagai calon wakil presidennya disambut antusias berbagai pihak. Harris dianggap cukup moderat untuk Partai Demokrat namun dinilai masih kurang progresif terkait kebijakan ekonomi. Sesaat setelah pengumuman Harris sebagai cawa pres Biden, tim kampanye Trump merilis video kampanye yang menyerang Harris dan menyebutnya sebagai sosok radikal sayap kiri. Pengamat menilai menyerang Harris dengan sebutan radikal bisa jadi senjata makan tuan dengan tuduhan terlampau seksis. Pasangan Biden-Harris akan secara formal dinominasikan sebagai paslon dari Partai Demokrat pada akhir konvensi nasional partai tersebut Kamis ini. Selain akan diisi oleh pembicara dari Partai Demokrat, dalam konvensi yang berlangsung secara virtual penuh ini, mantan Gubernur Ohio John Kasich dari Partai Republik akan berbicara sebagai bentuk penolakan terhadap Trump. Terima kasih telah menonton!